Sobat Yud, sekarang gue sudah berada di Huntara Hunian Sementara, Kampung Bayam, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara. Warga sedang menanti kedatangan Mas Pram, kita lihat gimana keseruannya, yuk! Terima kasih, terima kasih. Saya yang selama ini mengikuti Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, juga Mas Iwan. Mas Iwan ini dulu mengikuti, mungkin tanggal 22 Oktober termasuk di sini, Mas? Enggak? Dan demikian, Saudara-saudara sekalian, saya hadir pada siang hari ini yang pertama, saya dan Bang Dul sudah menandatangani fakta integritas yang diajukan oleh Pak Furkon dan kawan-kawan. Jadi ini sebagai bukti bahwa kami, saya dan Bang Dul, betul-betul berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan Kampung Bayam. Maka dengan resmi ini saya serahkan ke Pak Furkon, mewakili Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian setuju? Assalamualaikum, dengan Bapak siapa? Bapak Oman. Bapak Oman, warga Kampung Bayam ya Pak? Ya, kami memang tergolong dari kelompok dari Kampung Bayam, Madani. Oh iya, Bapak gimana sih ngeliat sosok Mas Pram tadi hadir di sini gitu Pak? Buat saya sih, Alhamdulillah berkah, beliau diamanakan ingin naik menjadi kandidat gubernur pun bisa mau melihat kaum seperti kami, kaum marginal rakyat dilata yang selalu dijolongi oleh pemerintah. Mudah-mudahan impian kami menjadi kenyataan, sejak Mas Pram datang ke sini, ya kan, dengan apa namanya, membicarakan hal terkait permasalahan Kampung Bayam, yang dimana hak warga itu harus dikembalikan, itu mimpi kami harus menjadi kenyataan. Jadi bukan hanya hari ini, kehadiran beliau itu bukan letak pada titik saya lagi bermimpi, yang mudah-mudahan menjadi kenyataan. Kami ingin segera dikembalikan ke KSB, karena kami udah capek banget, udah lelah gitu. Gimana ya nggak bisa, ini. Ibu menitipkan harap kepada Mas Pram begitu ya, Bu? Iya, iya. Gimana Ibu melihat sosok Mas Pram tadi, Bu? Ya, semoga aja kayak sosoknya ya, mudah-mudahan aja gitu, kayak apa, kayak Pak Anies gitu istilahnya. Oh iya. Baik, jadi yang baik-baik memang dilanjutkan ya, Bu, ya. Semoga amanah dia. Oke, terima kasih ya, Bu, ya. Amin. Ya, saya adalah orang yang untuk hal-hal seperti itu, terserah saya juga agak melo. Dan ini bukan melo sebagai politisi, tapi memang kebetulan saya dari keluarga sederhana. Jadi yang begini juga kami rasakan. Saya nggak perlu basa-basi lah untuk misalkan yang begini. Dan saya juga kaget, karena apa ya, yang saya bayangkan bahwa apa yang menjadi hak dasar hidup warga negara, mereka tidak peroleh dengan baik. Itu yang paling saya, yang paling utama. Menyala abangku Jakarta menyala Jakarta menyala